Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas Lukas 1 Kita datang di dalam tahun The Year of Restoration Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-80 Lukas 1 ayat yang ke-80 Saya bacakan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel Di sini dituliskan di sana, adapun anak itu ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis Bertambah besar dan makin kuat rohnya Apakah Anda semakin hari semakin kuat roh Anda Atau semakin hari semakin lemah roh Anda Apakah kita memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan Untuk Tuhan persiapkan supaya pada hari-hari mendatang Tuhan akan memakai kita dengan tangannya yang luar biasa Yang jadi pertanyaan sekarang bagaimana supaya kita bisa memiliki roh yang kuat Roh yang kuat adalah roh yang diberikan kepada Tuhan kepada kita Untuk setiap manusia yang mau mengikuti kehendak Tuhan Saya percaya Yohanes Pembaptis mengikuti kehendak Tuhan Oleh karena itu dia setiap hari menerima kebenaran firman Tuhan Dia melakukan kebenaran firman Tuhan dan rohnya semakin lama semakin diperkuat Di tahun 2016 ini menjadi siapakah kita Menjadi orang Kristen yang lemah Orang Kristen yang tidak berdaya Orang Kristen yang anti kritik Yang cepat panas Yang tidak suka menerima perubahan Atau orang Kristen yang mau bertumbuh dan berubah di dalam Tuhan Bertumbuh dan berubah di dalam kuasa roh kudus Hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya Begitu banyak orang Kristen hari-hari ini menjadi orang Kristen yang perlu di restorasi Begitu mudanya kita mengalami yang namanya anti kritik Kita tidak suka dengan kritik Kita merasa diri kita sudah paling benar Dan jika kita sudah benar dan dikritik orang Kita menyerahkan pembelaan di tangan Tuhan Tetapi begitu banyak orang Kristen yang belum benar Tetapi ketika dikritik Yang marah, yang kecewa Yang merasa diri paling benar Dan merasa orang lain adalah orang yang kerdir rohani Dan dia dewasa rohani Orang yang dewasa rohani tidak anti kritik Saya belajar untuk tidak anti kritik Kita semua harus mengalami restorasi di tahun ini Kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang anti kritik Dikit-dikit marah Dikit-dikit kecewa Dikit-dikit curiga Dikit-dikit merasa kita dihakimi Sebenarnya kita yang sering merasa dihakimi Kita sudah menghakimi orang lain Yang memberikan masukan yang membangun kepada kita Seringkali kita tidak sadar Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar kita Untuk mempertajam kita Untuk memperkuat kita Untuk menumbuhkan kita Untuk lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Dan seringkali kita berusaha untuk menutup telinga Terhadap kritikan-kritikan Yang sebenarnya Untuk membangun roh kita Pertambah lama Pertambah kuat Tetapi kita membungkam mulut mereka Dan kita berkata Hey stop I know everything Kamu tidak tahu masalahku Masalahku Aku tidak penginjilan adalah rumahku di Jogja Saya harus dari Jogja ke Surabaya Saya tidak bisa Saya tidak bisa Anda terlalu banyak menghakimi saya Ketika ada orang yang bertanya kepada kita Seperti itu Apakah kau menceritakan Injil dengan benar Aku ini sekolah Alkitab Apa hubungannya Kita menjadi pribadi-pribadi yang Tidak pernah bersinar Atau belum bisa bersinar Karena kita belum mengalami dewasa di dalam roh Yohanes Pembaptis Semakin hari Semakin kuat rohnya Semakin bertumbuh rohnya di dalam Tuhan Karena ia tinggal di dalam padang gurun pemurnian Sudahkah kita menikmati padang gurun pemurnian kita Ataukah kita menjadi orang yang begitu merasa paling benar Sehingga kita harus Apa ya Setemua orang harus membenarkan semua langkah-langkah kita Kita harus belajar kepada orang yang lebih Mengerti kebenaran firman Tuhan Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman Teman-teman kita Yang memiliki pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya Dan pengalaman dia adalah kesaksian Yang akan menguatkan roh kita dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Teman-teman yang dikasih Tuhan Sedang semat yang dikasih Tuhan Kita bukan menjadi gereja yang anti kritik Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melewati masa-masa padang gurun Gereja yang melewati masa-masa penganiayaan Gereja yang mengalami masa-masa pemberitaan-pemberitaan webi yang negatif Mungkin juga yang positif Tapi gereja tetap akan bertumbuh ketika kita melakukan yang namanya apa Kita melakukan yang namanya kehendak Tuhan Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 6 Yohanes 6 Yohanes 6 ayatnya yang ke 32 Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga Dan yang memberi hidup kepada dunia Maka kata mereka kepadanya Tuhan berikan kami roti itu senang biasa Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Dikatakan di ayat 34 Mereka berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan Berikan kami roti itu Mereka menyangka adalah roti yang mereka pikirkan Pemenuhan kebutuhan jasmani Seringkali kita merasa bahwa rencana Tuhan adalah rencana untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita Tetapi Tuhan berkata Aku punya pikiran yang jauh lebih dasyat dari itu Aku punya pikiran yang jauh lebih penting daripada itu Aku akan memberikan engkau roti hidup Yaitu aku sendiri Supaya engkau tidak binasa dengan dosa-dosamu Supaya engkau tidak akan mengalami kelaparan lagi Karena Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal buat kita semua Teman-teman yang dikasih Tuhan Dan dikatakan disini seringkali manusia menangkap pesan Tuhan dari sisi jasmani Kita lupa menangkap pesan Tuhan dari sisi rohani Oleh karena itu kita harus melatih roh kita Tambah hari tambah kuat Supaya keluar manusia roh kita Sehingga ketika kita mendengarkan bentukan-bentukan Tuhan Kita tidak menjadi kecewa dan sakit hati Tetapi kita semakin kuat di dalam dia Pada kitabat sayat berikutnya Tetapi aku berkata kepadamu sesungguhnya Kamu telah melihat aku Kamu tidak percaya Semua yang diberikan kepada Bapakku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari sorga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia Yang telah mengutus aku Dengan jalan apa Kita memiliki roh yang kuat Saya sudah berbicara Yohanes memiliki roh yang kuat dari hari ke hari Karena apa? Karena ia tinggal di dalam padang gurun rohani Padang gurun yang tidak anti kritik Padang gurun yang tidak anti masukan Tidak begitu mudahnya membela sebuah perkara Sedangkan kita tidak tahu perkara tersebut Teologi abu-abu adalah sebuah teologi Yang tidak dengan jelas menceritakan Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan yang hidup Itulah teologi abu-abu Teologi yang masih diselimuti dengan perbuatan baik Bahwa manusia hanya bisa datang kepada Tuhan Dengan perbuatan baik anda salah Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Ketika kita menerima Tuhan Yesus Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita Untuk melakukan perbuatan-perkuatan baik Di mata Tuhan Dan itulah yang disebut dengan teologi abu-abu Teologi yang berbicara injil murahan Tapi seringkali karena kita tidak tahu Kita langsung mengkritik orang Eh ini teologi abu-abu Ini nyanyian abu-abu Lalu yang putih bagaimana? Yang hitam bagaimana? Engkau tidak mengerti yang putih bagaimana? Yang hitam bagaimana? Bagaimana engkau bisa menjustifikasi bahwa itu abu-abu Dan seringkali orang berbicara Tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang indah di hadapan Tuhan Ketika kita belajar sesuatu Kita belajar dagang Kita tidak bisa berdagang Kita bertanya kepada orang yang bisa berdagang Bagaimana cara berdagang Dan ketika Anda diajari kepada orang yang bisa berdagang Anda tidak boleh bilang itu salah Itu tidak benar Anda belum berdagang Dan Anda mengatakan itu salah dan itu tidak benar Ini mengerikan sekali Kita menjadi orang Kristen yang tidak bertambah dewasa Kita tidak bertambah di dalam Tuhan Tetapi menjadi orang Kristen pembenaran diri Tidak di tahun ini Cemaat semua harus mengalami restorasi di dalam Tuhan Restorasi adalah perbaikan hidup Restorasi adalah kesadaran bahwa kita perlu Tuhan di setiap langkah hidup kita Kita perlu Yesus di dalam setiap langkah hidup kita Dan mari kita belajar dari Tuhan Yesus Tidak ada padang gurun Tidak ada kedewasaan Tidak ada pelatihan Tidak ada kedewasaan Yang kedua Kita belajar dari kedewasaan Tuhan Yesus Mengapa Tuhan Yesus saya sebut sangat-sangat dewasa Karena Tuhan melakukan kehendak Bapaknya Bukan kehendak dirinya sendiri Apakah engkau dewasa rohani? Apakah engkau lebih mementingkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan manusia? Saya tidak bisa menjawab Anda yang bisa menjawab diri Anda sendiri Apakah Anda seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan Tuhan? Atau Anda seorang pemimpin yang mengutamakan suara orang lain? Atau suara teman-temanmu? Atau suara cemat? Mari kita baca ayat berikutnya 40 39 Dan inilah ganda dia yang mengutus aku Supaya dari semua yang diberikannya Kepada aku jangan ada yang hilang Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir jaman Sebab inilah ganda Bapakku Yaitu setiap orang yang percaya kepada anak Yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Supaya aku membangkitkannya pada akhir jaman 41 Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia Karena ia telah mengatakan Akulah roti yang telah turun dari sorga Kata mereka Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Bagaimana yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata Aku telah turun dari sorga Jawab Yesus kepada mereka Janganlah kamu bersungut-sungut Tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman Teman-teman yang dikasih Tuhan Ganda siapa yang kita ikuti? Kehendak pribadi Atau kehendak orang lain Kehendak Tuhan atau kehendak orang lain Di tahun ini kita melakukan yang menjadi kehendak Tuhan Bukan satu kebetulan Anda datang ke tempat ini Bukan suatu kebetulan Anda datang di dalam persekutuan ini Tuhan turut bekerja Ayat Roma 828 adalah ayat yang paling misterius di dalam dunia Bagaimana bisa di dalam kesesakan Di dalam sakit penyakit Di dalam korban-korban pesawat terbang Yang banyak orang cinta Tuhan di dalamnya Alat turut bekerja di dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang-orang yang terpanggil mengasih dia Yaitu orang-orang yang bekerja sesuai dengan rencananya Itu ayat yang paling misteri di dunia Charles T. Platon Itu adalah rekan pelayanan Atau mungkin seangkatan dengan Billy Graham Ia adalah penginjil yang luar biasa Pada satu hari Ketika pertobatan dia Awal-awal pertobatan dia Ibunya sering menegur Karena dia adalah orang yang suka dunia malam Suka mabuk Suka pesta pora Pada satu kali Satu malam Ia berdebat dengan ibunya Bertengkar dengan ibunya Ibunya menyuruh berdoa Dan dia tidak mau Dia bertengkar Tapi akhirnya dia masuk di dalam kamar doa dia Lalu apa yang terjadi Dia berkata Tuhan Aku perlu engkau Dan tiba-tiba Damai sejahtera Tuhan memenuhi hidupnya Hidupnya berubah total Ia menjadi penginjil Yang sangat diurapi Tuhan Ia berkotbah Bahkan ada yang berkata bahwa Gaya kotbahnya itu jauh lebih hebat Daripada Billy Graham Dia cuma punya dua moto Kasih karunia Kasih Dan yang kedua Insuran Yaitu Yesus memberikan insuransi Yang paling luar biasa Siapa yang ikut asuransi Di tempat ini Bisa gak asuransi Menjamin segala-galanya Kuku putus Sehelai rambutmu Rontok Bisa kamu klaim gak asuransi No Yesus adalah Insuran yang terbaik di dunia Karena ia menjamin Keselamatanmu Total Kekal Pada waktu Dia pertama kali Memiliki gereja Gerejanya kosong Sepi Sudah kosong Sudah sepi Lalu ia berkata pada istrinya Satu hari Gereja ini menjadi Gereja yang hidup Apa yang terjadi? Begitu Dia berkata seperti itu Besoknya gerejanya kebakaran Sudah penuh Dengan orang Tapi gerejanya kebakaran Ayat Roma 828 Melintas di dalam kehidupannya Aku tahu sekarang Mbak Allah turut bekerja Di dalam segala sesuatu Di dalam sebuah kepanikannya Dia tetap tinggal Diam Lalu dia terinspirasi Saya harus buat Iklan di koran Dan dia bikin iklan di koran Anda ingin mengetahui Mengapa gereja kami bisa terbakar? Datanglah Wah ia memahami Keingintahuan manusia Ia ingin memahami Keingintahuan manusia Pada zamannya Banyak orang yang datang Lalu banyak orang yang Memberi derma Memberikan dana Membuat gereja yang jauh Lebih besar daripada sebelumnya Charles Templeton Adalah seorang kartunis Dia adalah pelukis yang bagus Dan luar biasa Ia menginjili Dan di dalam setiap Kebaktian Rata-rata 150 orang Memberikan diri untuk Tuhan Yesus Dan kurang lebih Sudah begitu Banyak jiwa Yang dimenangkan oleh Kristus Sampai suatu hari Sampai suatu saat Pada tahun 1957 Kalau tidak salah Ia melihat Sebuah gambar Anak kecil Sedang kelaparan Dan Tangannya terangkat Ke atas Dia begitu terpukul Dengan gambar itu Dia tidak bisa mengerti Yang tadinya dia mengerti Kereja Tuhan Bisa terbakar Allah turut Belkerja Dia mengatakan Kenapa orang Mencintai Tuhan Bisa kelaparan Kenapa orang Mencintai Tuhan Bisa menderita Kenapa orang Mencintai Tuhan Bisa kena sakit Penyakit Hatinya Begitu bimbang Hatinya Begitu Sampai suatu saat Ia memutuskan Menjadi Orang Agnostik Ia menulis buku Mengapa Saya menolak Kekristenan Loh Udah deket Sama Tuhan Mengalami Hal-hal yang Indah Dengan Tuhan Tetapi Dia tidak Bisa Menerima Mengapa Allah yang Katanya begitu Mengasih Dunia Mengizinkan Terjadi Penderitaan Mengapa Karena Pola Berpikir Daripada Charles Templeton Adalah Pola berpikir Kebanyakan Para murid Ketika Tuhan Yesus Menjanjikan Roti Yang hidup Yang dia pikirkan Adalah pizza Hotdog Hamburger Or Something else Sesuatu Yang Dia bisa Menikmati Di bumi ini Tapi Tuhan Tidak pernah Berjanji Untuk kita Bisa Menikmati Bumi ini Tuhan Berjanji Akan Ada Kehidupan Yang Kekal Asuransi Tuhan Bukan Orais Tau gak Asuransi Semua Resiko Kamu Sakit Pasti Disembuhin Tuhan Hidungmu Mimisen Pasti Tuhan Stop Dalam Nama Tuhan Yesus Tidak Asuransi Tuhan Asuransi Jiwa Kalau mati Kamu dapat Keuntungan Amin Kalau gak mati Kamu gak dapat Hidup yang kekal Tapi ketika Kamu mati Hari ini Tuhan akan Memberikan Sebuah tempat Yang dinamakan Taman Firdaus Buat kita Sebuah tingkatan Sorga pertama Dan nanti Ketika kita Di akhir Jaman Tubuh Tubuh roh Kita Akan diubah Menjadi Tubuh Supranatural Tubuh Just money Yang penuh Dengan kemuliaan Dan kemudian Tuhan akan Menghakimi Kita Akan ditaruh Dimana Kita Yang Orang Kristen Yang duduk Dengar firman Tuhan Yang tidak Pernah melakukan Kebenaran Firman Tuhan Kamu Surga Tingkat Pertama Pekerjaan Mu adalah Menyapu Sampai Kekalan Tapi senang Tetap Di rumah Bapak Neraka Pun ada Tingkatannya Tapi saya Tidak pada hari ini Berbicara tentang Tingkatan neraka Dan tingkatan Sorga Tapi Ketika Charles Templeton Ini Melakukan Sebuah Titik Balik Di dalam Imannya Dia Tidak Bisa Mengerti Dia Menghilang Pada tahun 1957 Dia Benar-benar Mengalami Kekeringan Rohan Dia Mengalami Sebuah Peristiwa Dimana Dia Menjadi Agnostik Dia Bukan Ateis Dia Tidak Dia Percaya Ada Sesuatu Yang Lebih Besar Daripada Dunia Ini Tetapi Dia Tidak Bisa Menggambarkan Billy Graham Ketika Datang Ke Rumahnya Charles Mengapa Kau Seperti Itu Lalu Charles Berkata Seperti Ini Billy Bisa Kamu Jelasin Mengapa Tuhan Ijinin Orang-orang Menderita Padahal Mereka Mencintai Tuhan Lalu Billy Graham Berkata Aku memilih Untuk Percaya Apapun Yang dilakukan Tuhanku Lalu Charles Berkata No Billy Kamu Membunuh Akal Budimu Akal Budimu Kamu Bunuh Itu Namanya Pemberontakan Kepada Akal Budi Saya Masih Memiliki Akal Budi Akal Budi Saya Tidak Bisa Menerima Mengapa Tuhan Mengizinkan Penderitaan Dan Dia Reject Billy Graham Dia Berkata Aku Tetap Menjadi Orang Yang Agnostik Bukan Ateis Dia Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Dia Tidak Bisa Menggambarkan Siapa Tuhan Itu Bahkan Di dalam Pribadi Tuhan Yesus Lihat Jutaan Orang Dimenangkan Dia Bisa Hancur Itu Saja Mengapa Karena Ketidak Pahaman Tentang Kehendak Tuhan Saya Tidak Menghakimi Dia Bukan Posisi Saya Menghakimi Dia Dia Pernah Melakukan Hal-hal Yang Luar Biasa Di Dalam Tuhan Tapi Mungkin Ada Satu Dua Peristiwa Yang Begitu Memukul Kehidupannya Dan Dia Berubah Haluan Menjadi Politikus Sampai Akhirnya Di Tahun 1997 Dia Diwawancara Oleh sebuah Majalah Ia terkena Alzheimer Sebuah Penyakit Dimana Kepikunan Sebuah Penyakit Dimana Orang Tidak Bisa Memutuskan Yang Baik Dan Benar Tapi Di Tengah Tengah Penyakit Itu Seorang Wartawan Berkata Seperti Ini Charles Kamu Kenal Yesus Oh Ya Dia Adalah Seseorang Yang Besar Dia Pan Tidak Tidak Menjawab Lalu Dia Dengan Terbata Panutan Saya Dia Berkata Lalu Saya Tidak Salah Dengar Charles Bukankah Kau Memilih Untuk Tidak Percaya Kepada Tuhan Oh Bukan Itu Maksud Saya Mencoba Mencari Kata-kata Yang Tepat Untuk Menjelaskan Kegelisahan Hatinya Dia Berkata Bahwa Saya Tau Yesus Itu Adalah Makhluk Paling Sempurna Di Muka Bumi Ini Saya Belajar Banyak Dari Tuhan Yesus Tetapi Dia Tidak Bisa Melanjutkan Yang Lagi Lalu Wartawan Bertanya Charles Buku Muntang Menolak Kekristana Bagaimana Pendapatmu Bagaimana Pendapatmu Teng Yesus Ditanya Lagi Mendapatkan Teng Yesus Lalu Charles Menangis Dengan Terpatah Aku Begitu Merindukan Dia Sudah Stop Wawancara Selesai Wawancara Selesai Saya Tidak Bisa Menghakimi Dia Kenal Tuhan Atau Tidak Dan Billy Di Usianya Yang Sekarang Mungkin Sekitar 95 Tahun Dia Ingin Berkotbas Dengan Usia 95 Tahun Kamu Tahu Suaranya Yang Pada Umur 20 30 Menggelegar Luar biasa 40 Semakin Menggelegar 50 Menggelegar Tetapi Dengan Parau 60 Mulai Melemah 70 Mulai Lemah Dan Dia Berkata Bahwa Dia Berkata Bahwa Akan Satu Kali Ketika Manusia Menolak Reject Keselamatan Yang Diberikan Tuhan Akan Ada Penghakiman Yang Begitu Luar biasa Menanti Manusia Terutama Amerika Kamu Tahu Amerika Diberi Di Slogannya In God We Trust Awal Mula Amerika Negara Amerika Anda Tahu Mereka Mengutamakan Tuhan Mereka Mementingkan Tuhan Tapi Hari-hari Negara Amerika Menjadi Negara Hedon Jangan Berbicara Tentang Tuhan Yesus Di sekolah Jangan Berbicara Tentang Tuhan Yesus Di pemerintahan Kita harus Menghargai Orang Lain Di belak Amerika Terkenal Dengan Semua Yang Bebas Bebas Di sana Dan Billy Graham Di usia 95 tahun Dia menulis Jikalau Tuhan Tidak Menghukum Amerika Tuhan Harus Minta Maaf Pada Sodom Dan Gomorrah Apa Dia Bikin Pernyataan Yang Se ekstrim Itu Kenapa Karena Kebobrokan Amerika Itu Lebih besar Daripada Sodom Dan Gomorrah Kalau Sampai Sodom Gomorrah Yang Kebobrokannya Sebesar Itu Dihukum Tuhan Amerika Dengan Kebobrokan Yang Luar biasa Tidak Dihukum Tuhan Tuhan Harus Minta Maaf Sama Sodom Gomorrah Sorry Sodom Gomorrah Saya Salah Menghukum Kamu Amerika Yang Begitu Kejam Luar biasa Bobroknya Tidak Saya Hukum Tidak Semahat Yang Dikasih Tuhan Tahun 2016 Adalah Tahun Dimana Kita Harus Mengalami Peristiwa Yang Restorasi Jangan Anti Dengan Kritik Jangan Mengkritik Orang Yang Mendidik Karena Manusia Melihat Roti Hidup Bukan Sebuah Peristiwa Cara Pandang Kekekalan Manusia Melihat Roti Hidup Adalah Roti Yang Bisa Dinikmati Sekarang Ini Terbukti Di dalam Yohanes 6 Oleh Karena Itu Banyak Orang Yang Mengesal Mengikut Yesus Kenapa Karena Mereka Tidak Bisa Melihat Kebahagiaan Di Muka Bumi Ini Tuhan Bilang Mengikut Aku Akan Memikul Salib Tuhan Tidak Pernah Bilang Mengikut Aku Kamu Akan Happy Menjadi Orang Yang Paling Kaya Raya Di Muka Bumi Ini Tidak Teman-teman Yang dikasih Tuhan Jangan 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 Mengalami Peristiwa Yang Namanya Kegagalan Hati Untuk Mengerti Kehendak Tuhan Hati Itu Tempat Filten Para Racun Yang Ada Tapi Kalau Hatimu Sudah Gagal Kamu Akan Hancur Kamu Akan Sakit Kamu Akan Mati Satu Jangan Pernah Menyangka Bahwa Padang Gurun Itu Selalu Jahat Padang Gurun Itu Baik Untuk Mendewasakan Kita Yang Kedua Mau Jadi Dewasa Rohani Ikuti Kehendak Bapak Bukan Kehendak Manusia Ingin Menjadi Dewasa Rohani Lagi Yang Ketiga Tidak Menjadi Orang Orang Yang Tidak Mengerti Cara Padang Tuhan Kita Selalu Melihat Egosentris Aku Disakiti Aku Tidak Baik Aku Kok Seperti Ini Temenku Kok Jelekin Aku Aku Kok Dicelek Jelekin Aku Aku Dan Aku Kita Selalu Menjadi Manusia Egosentris Aku Aku Tersinggung Aku Tidak Baik Kalau Tuhan Tuhan Yesus Mengalami Kekerdilan Rohani Seperti Ini Cilaka 12 Dia Tidak Menjadi Jurus Lapat Manusia Begitu Orang Farisi Orang Israel Berkata Hey Siapa Kamu Tuhan Yesus Tidak Perlu Jelasin Kamu Tidak Tahu Siapa Saya Mati Loh Dengan Sebuah Tangan Yang Luar Biasa Menguarkan Api Halilintar Ceder Mati Semua Loh Tuhan Yesus Tidak Seperti Itu Kita Disuruh Tuhan Belajar Dari Dia Jangan Pernah Menjadi Orang Yang Anti Dengan Kritik Dan Jangan Orang Menghakimi Orang Yang Mengkritik Kamu Dengan Mengatakan Dia Mengkritik Kamu Siapa Tahu Jadi Kirim Tuhan Untuk Meneguhkan Engkau Mengembalikan Engkau Kepintu Kasih Karuni Tuhan Walaupun Dengan Cara Yang Paling Tidak Menyenangkan Sekalipun Nabi Yang Ditegur Oleh Keledai Bisa Engkak Dia Marah Marah Sama Keledai Itu Kurang Ajar Bisa Engkak Tuhan Lebih Sopan Dikit Kirim Orang Kirim Binatang Ini Engkak Sopan Ini Pasti Bukan Dari Tuhan Tidak Peduli Bagaimana Ekstrim Cara Tuhan Tetapi Kalau Maksudnya Adalah Untuk Menguatkan Kalau Maksudnya Adalah Mengembalikan Engkau Maksudnya Adalah Untuk Mendisiplin Engkau Itu Baik Mengapa Kita Marah Jujur Rata-rata Orang Marah Karena Kritikan Orang Lain Itu Benar Amin Mengapa Kita Bisa Marah Benar Tapi Kita Sebel Dengan Diri Kita Sendiri Iya Aku Tahu Aku Tahu Tahu Dikasih Tahu Tahu Dikasih Tahu Tahu Ini Repot Gak Gak Ada Analoginya Yang Seperti Itu Mengapa Orang Dikritik Marah Saya Dari Dulu Dikritik Suka Marah Kenapa Karena Saya tahu Saya Salah Saya Perlu Waktu Untuk Berubah Jangan Dikritik Terus Kita Seperti Itu Menjadi Manusia Manusia Yang Tidak Dewasa Rohani Atau Karti Rohani Jangan 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 Menjadi Bonsai Bonsai Teman Teman Kita Menjadi Pohon Yang Kuat Di Dalam Tuhan Restorasi Di Tahun Ini Dan Saya Percaya Salah Satu Bentuk Restorasi Yang Tuhan Inginkan Buat Kita Di Tahun Ini Adalah Breaking The Chain Breaking The Chain Itu Apa Mematakan Belenggu 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 Tidak Berbicara Nyakit Keuangan Tidak Belenggu Berbicara Adalah Your Will Seringkali Kita Membelenggu Diri Kita Dengan Keinginan Keinginan Kita Kalau Gereja Tidak Terjadi Seperti Kehendak Kita Kita Mulai Marah Kalau Persekutuan Kita Tidak Menjadi Seperti Keinginan Kita Kita Mulai Marah Tapi Mulai Kita Patahkan My Will Kita Batahkan Belenggu Keakuan Kita Artinya Apa Bukan Kehendak Kuh Kehendak Mu Yang Jadi Sedang Jemaat Yang Dikasih Tuhan Tuhan Menyediakan Rumah Buat Kita Di Sorga Saya Percaya Itu Saya Tahu Yang Kita Tuju Sudah Benar Jalannya Namanya Jalan Sorga Sebuah Rumah Yang Sudah Tuhan Setiakan Buat Engkau Dan Saya Sebuah Rumah Kau Yang Tidak Mungkin Bisa Kita Ke rumah Itu Tanpa Mengakui Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Dan Menerima Dia Di Dalam Hidup Pribadi Kita Mau Menjadi Orang Kuat Rohani Yang Dipakai Tuhan Seperti Yohanes Pembaptis Bahkan Tuhan Berkata Engkau Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Jauh Lebih Besar Daripada Yang Pernah Aku Lakukan Caranya Bagaimana Satu Belajar Melewati Padang Antikritik Tidak Selalu Menyalahkan Orang Lain Tidak Menghakimi Seringkali Kita Membelah Sesuatu Yang Sebenarnya Kita Tidak Tahu Kita Membelah Siapa Sudahkah Anda Melakukan Kehendak Tuhan My Friend Sudahkah Anda Melakukan Kehendak Tuhan Yang Mengutus Engkau Apa Kehendak Tuhan Yang Mengutus Engkau Kehendak Yang Tidak Pernah Bisa Dipikirkan Oleh Manusia Kehendak Yang Hanya Bisa Dipikirkan Oleh Orang Orang Yang Mengasih Bapak Mau Dewasa Rohani Mau Mengalami Restorasi Di Dalam Tuhan Tahun Ini Saya Berdoa Kita Mengalami Restorasi Penuh Dalam Tuhan Breaking The Chains Belenggu Belenggu Keakuan Dipongkar Dimusnahkan Sebab Hidupku Bukanlah Aku Lagi Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Galatia Kalau Kristus Hidup Di Dalam Kita Dengar Kritik Kita Marah Marah Berarti Kristus Yang Kita Kenal Adalah Kristus Pemarah Kalau Kita Dengar Ayat Ayat Untuk Meneguhkan Kita Ini Kebetulan Kita Dekat Sama Orang Bukannya Gak Boleh Tahun Ini Kita Banyak Yang Menikah Gak Gak Apa Tetapi Masukan Itu Penting Masukan Untuk Menguatkan Kedewasaan Kita Tetapi Begitu Kita Anti Dengan Masukan Masukan Tersebut Dan Merasa Pilihan Kita Terbenar Dan Pilihan Kita Pasti Benar Dan Orang Lain Tidak Boleh Menguji Yang Boleh Adalah Mendukung Kita Masuk Di Dalam Peristiwa Yang Namanya Apa Dewasa Rohani Yang Gak Dapat Kerdir Rohani Juga Iya Teman Teman Yang Dikasih Tuhan Kita Bukan Menjadi Manusia Anti Kritik Anti Masukan Kita Belajar Menjadi Manusia Humble Breaking The Chains Yang Kedua Supaya Kita Mengalami Tahun Restorasinya Tuhan Apa Yang Harus Dikatakan Restoration Artinya Sebuah Kesadaran Kita Perlu Akan Tuhan Perlunya Kita Mengikuti Kehendak Tuhan Mau Mengalami Padang Gurun Sudah Capek Melewati Padang Gurun Padang Gurun Seumur Hidup Kita Karena Tanah Tanaan Kita Desorgen Anda Tidak Akan Bertambah Dewasa Yang Kedua Mau Tidak Melakukan Genda Bapak Genda Bapak Itu Indah Luar Biasa Bapak Jauh Melihat Yang Kedepan Biarkan Kemurahan Tuhan Kelemah Lembutan Tuhan Menguasai Pikiran Kita Damai Sejahtera Tuhan Menguasai Pikiran Kita Sehingga Kita Bisa Mengerti Kehendak Tuhan Biarkan Kita Menjadi Pribadi Pribadi Yang Memiliki Roh Yang Kuat Semakin Tahun Semakin Kuat Di Dalam Dia Semakin Tahun Semakin Indah Di Dalam Dia Semakin Tahun Menjadi Sebuah Pribadi Yang Semakin Menyenangkan Hati Tuhan Kita Tidak Menjadi Orang Kristen Supaya Tuhan Membela Kita Di Dalam Semua Perkara Walaupun Perkara Yang Kita Lakukan Itu Salah Kita Tidak Menjadi Orang Kristen Tuhan Dimana Kita Meminta Semua Hari Hari Kita Harus Berjalan Sesuai Dengan Rencana Kita Kita Tidak Menjadi Anak Tuhan Mengikut Yesus Karena Memiliki Roti Jasmani Yang Kita Bisa Makan Tiap Hari Dan Kita Tidak Bisa Lapar Lagi Tapi Kita Mengikut Yesus Karena Dia Adalah Tuhan Kita Dia Adalah Satu-satunya Juru Selamat Kita Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Pergi Ke Sorga Tanpa Melalui Tuhan Yesus Dan Dibawa Kolong Langit Ini Tidak Ada Satu Nama Yang Dapat Diberikan Kecuali Nama Kristus Yesus Dia Adalah Tuhan Kita Dia Adalah Keselamatan Buat Kita Kita Mengikut Dia Bukan Mencari Keuntungan Kita Mencatat Bahwa Celaka Orang-orang Yang Menjadikan Ibadah Itu Sebagai Sumber Keuntungan Tetapi Kita Mengikut Yesus Karena Sebuah Garansi Dari Dia Dan Garansi Itu Pasti Terjadi Dan Tidak Mungkin Tidak Terjadi Kita Akan Menikmati Hidup Yang Gekal Bersama Sama Dengan Dia Tapi yang Tuhan Mau Hari ini Kita Belajar Menjadi Dewasa Sebab Bukan Hanya Kita Menanti Kedatangan Tuhan Menanti Memperoleh Hidup Yang Gekal Tapi Sembari Itu Sedang 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 Sembari Yang Dikas Tuhan Tuhan Mau Memakai Kita Dengan Cara Cara Yang Hebat Dan Azaib Tuhan Menunggu Roh Kita Siap Untuk Dipakai Dia Roh Kita Menjadi Dewasa Untuk Dipakai Dia Seperti Yohanes Pembaktis Tinggal Di Padanggurun Sampai Hari Tuhan Menyatakan Kemuliaannya Atas Hidupnya Yaitu Menjadi Seorang Pembuka Jalan Bagi Kristus Yesus Sudah Siapkah Engkau Dipakai Tuhan Mau Engkau Dipakai Tuhan Untuk Menjadi Hidup Yang Mulia Hidup Ini Mulia Tuhan Itu Mulia Tetapi Tidak Banyak Yang Mau Dipakai Menjadi Alat Kemuliaannya Jikalau Hidup Yang Mulia Ini Tidak Diimbangi Dengan Tindakan Yang Mulia Maka Betapa Siasianya Hidup Kita Di Muka Bumi Ini Kita Yang Sekedar Menantikan Sorga Tetapi Kita Tidak Menceritakan Kemuliaan Tuhan Pada Hari Ini Tahun 2016 2015 Puji Tuhan Kita Lewati Dan Kita Bersama Sama Di Dalam Sebuah Komunitas Tapi Tuhan Mau Kita Di Tahun Ini Mengandalkan Dia Kita Tidak Bisa Berjalan Tanpa Dia Kita Perlu Tuntunannya Dan Siapa Yang Mau Pada Tahun Ini Menjadi Orang Orang Yang Dipakai Menjadi Saksi Yang Mulia Menjadi Alat Yang Mulia Dari Rumah Tuhan Kita Angkat Tangan Bersama Sama Hari Ini Kita Angkat Kedua Tangan Kita